selamat datang kembali di channel tiara java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini hari ini 13 Juli 2022 pukul 11.25 sebagaimana terlihat di pojok kanan bawah saya bersama Mas Aziz sedang melakukan pemupukan kedua untuk bawang vera yang umurnya 15 hari setelah tanam ini luas lahannya 85 ru atau hampir 1200 meter persegi pemupukan kedua masih melalui metode kocor tetapi dosisnya kami menambahi kalau pada pemupukan pertama dulu sebagaimana juga sudah saya upload itu menggunakan pupuk NPK campur-campur hanya satu kilogram per jeriken atau kempu 20 liter saat ini kami memakai satu kilogram NPK Magnum produksi Pak Tani yang harganya serap 925.000 per 50 kg ditambah lagi apa tadi Mas set kan produksi juga Pak Tani hanya setengah kilo atau 500 gram kemudian kami campur di dalam timba semacam ini dilarutkan ditunggu karena untuk NPK Magnum itu lama larutnya sedangkan ZK yang berbentuk menyerupai kristal itu tentu saja sangat cepat ZK Pak Tani ini harganya saya beli 700.000 per 50 kg sedangkan NPK Magnum itu 925 untuk lahan 85 ru dengan bibit sekitar 75 kilo eh sorry 80 kilo ini dulu kalau bersihnya setelah free deal itu ya sekitar 75 kilo ini menghabiskan eh berapa kempu ya total ini ada 22 bedeng yang utuh satu kempu itu bisa untuk dua bedeng jadi kebutuhannya adalah eh 11 kempu atau sebelah jeriken 20 liter itu artinya kebutuhan pupuknya hanya 11 kg NPK Magnum dan setengahnya berarti sekitar lima setengah kilogram ZK ZK kandungannya kita tahu 50% kalium 40% kalium kemudian ada sulfur sekian likuran persen dan kandungan klornya disebut hanya satu setengah setengah persen sedangkan NPK Magnum dominan pada kalium pospatnya rendah 10% kaliumnya 22% kemudian nitrogennya seingat saya 15% dan unsur hara lain yang kecil-kecil unsur hara mikro eh pengocoran pada usia 15 hari ini sebetulnya maju dari jadwal yang sudah saya susun tetapi sengaja saya lakukan karena untuk mengejar waktu perawatan tanaman yang lain sekalian saya ingin update tentang kondisi tanaman bawang merah saya yang disebelah sana yang dulu dikepung rumput teki kalau anda menyaksikan video sebelumnya kondisinya memprihatinkan meskipun juga ada umbinya dan pada usia yang sama ini juga ada di sebelah ini 48 hari juga ini kondisinya jauh lebih baik meskipun sebetulnya juga ada embun tepung atau embun bulu atau embun upas atau powdery mildew powdery mildew powder itu berarti semacam bubuk mildew itu embun embun yang seperti bubuk dan itu terjadi ketika pada malam hari hawanya sangat dingin dan embun itu seperti gerimis saja dia turun dan tanah basah paginya saya tidak menyebrei ini ini idealnya adalah disepret tiap hari tanpa jeda tapi nyatanya saya kewalan sehingga ada saja yang jeda satu hari bahkan pernah dua hari karena saya menyebreinya gantian di lahan sebelah sana kira-kira 500 meter dari sini ada eh tanaman saya yang juga umur 45 hari satu petak tiga petak lainnya umur 36 hari dan juga ada serangan peronospora destructor jamurnya namanya disamping itu menurut analisa saya kawan senior juga pengaruh dari serbuk bunga jagung Hai serbuk kembang jagung seperti itu itu kalau terbawa angin dan menempel di dedaunan bawang merah dapat mempengaruhi perkembangannya apakah itu nyata begitu saya kira masuk akal karena kalau kawan-kawan tani itu tanam jagung kemudian sebelum sirup kembang istilahnya sebelum seluruh Hai bunga serbuk jagungnya itu eh surut artinya tidak ada lagi serbuknya itu kalau ditanami cabai cabainya sama sekali tidak bisa memotot atau tumbuh jadi tetap kerdil dan itu juga pernah dialami oleh Mas Asis begitu juga Mas Asis Oh aduh pernah tanam sebelum sirup kembang jagung sebelum bunga jagungnya itu benar-benar hilang sebaiknya tidak tanam cabe dulu dibawahnya jadi kebiasaan kawan-kawan tani disini supaya tidak eh belanja lanjaran atau bambu untuk merambatkan menalikan batang cabe maka cabe itu di eh tempelkan disandarkan pada batang jagung sangat ngirit maka biasa disini ada kawan-kawan yang menanam jagung itu pakai mulsa tujuannya sebetulnya untuk menekan pertumbuhan gulma sehingga ketika ditanami cabe gulmanya dapat ditekan untuk perawatan karena serangan peronospora destructor atau powdery mildew atau embun upas embun tepung dan embun bulu lama lainnya macem-macem itu saya lakukan perawatan memakai bahan aktif asok sistrobin dan di Venoconazole itu terdapat dalam merek Amistartop serta tandem jadi saya habiskan tandemnya satu botol 250 mili kemudian Amistartopnya juga eh satu botol 250 mili tambah yang kecil itu berapa lupa lupa untuk fungisida kontaknya saya memakai antrakor yang berbahan aktif propinep kemudian ada mankosep yang kelas murah ada lagi saya juga memakai klorotalonil dan satu lagi bahan aktifnya lupa yang terdapat dalam merek Orondis Opti ada lagi saya memakai tembaga hidroksida juga saya campurkan H2O2 tapi bagaimanapun embun tepung memang sulit dikendalikan tidak bisa ya mudah-mudahan masih terkendali lah tapi ini untungnya sudah berumbi dan lumayan besar nanti akan saya tunjukkan ketika umur 50 hari ini ini sebetulnya ya ada yang menurut saya sudah tergolong super ada yang belum bervariasi lah ini cuaca sedang panas saya enggan mendekat pada update berikutnya saja ketika umur 50 saya akan tunjukkan dari tampak dekat saya akan senang menerima masukan dari kawan-kawan tani bawang merah dimana saja pada kolom komentar demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini saya ucapkan selamat menikmati salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati